Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Ya Allahi rabbal alamin. Bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu balagah. InsyaAllah materi yang akan kita bawakan pada video ini, yaitu tentang tibak. Tentang tibak. Nah tibak ini merupakan bagian dari bahasan muhasinat maknawiah. Muhasinat maknawiah artinya gaya bahasa yang memperidah makna dalam suatu ungkapan bahasa Arab. Pengertian tibak adalah Aljam'u bainasyai'i wadiddihi fil kalam. Tibak adalah berkumpulnya suatu perkara, dalam hal ini suatu kata, dengan antonimnya, dengan lawan katanya dalam suatu kalimat. Redaksi lainnya disebutkan tibak adalah Aljam'u bainal makna'inil mutaqo balaini fil jumlah. Artinya, tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa tibak adalah apabila dalam satu kalimat terdapat suatu kata dan juga antonimnya. Hanya saja, kata yang berantonim itu tidak boleh lebih dari satu. Apabila lebih akan dikategorikannya mukobalah. Berikut ini, contoh-contoh tibak. Ini terdapat di surat Al-Kahfi ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Contoh lainnya, Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca atau timbangan. Contoh lainnya, Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah Nah, teman-teman, Dari contoh-contoh tadi, Bisa kita Ungkapkan bahwa ada Dua kata yang berlainan maknanya. Seperti hanya pada contoh pertama, Ada kata Aikodon dan juga Rukud. Aikodon artinya terjaga atau bangun, Sedangkan Rukud artinya tidur. Kemudian di contoh berikutnya ada Rufa'a dan Wado'a. Kalau Rufa'a artinya meninggikan, Kalau Wado'a merendahkan atau meletakkan. Itu artinya berantonim. Kemudian, Pada contoh berikutnya ada Al-Hayati dunia dan Al-Akhirah. Hayati dunia, kehidupan dunia, Dan Antonimnya Al-Akhirah, kehidupan akhirat. Lanjut kita ke bahasan jenis-jenis Tibak. Dilihat dari bentuk katanya, Tibak bisa terdiri dari Dua isim, Dua fi'il, Dua huruf, Atau campuran. Contoh Tibak yang terdiri dari Dua isim. Khairul mal Ainun sahiratun Li'aynin na'imatin Sebaik-baik harta benda adalah Mata air yang mengalir Bagi mata yang tertidur. Nah, teman-teman, Kata sahiratun Itu berantonim dengan Na'imatin. Sahiroh Artinya yang mengalir, Atau bisa juga diartikan yang Terbangun gitu ya. Sedangkan na'imatin artinya Yang tertidur atau yang diam. Nah, kata sahiratun Dan na'imatin Keduanya adalah Isim ditandai Dengan Ada tanwin Di akhirnya. Kemudian, Tibak yang terdiri Dari Dua fi'il Wassama'a Rufa'aha Wa wado'al Mizan Nah, kata Rufa'a Dan wado'a Itu berantonim Dan keduanya adalah Fi'il Fi'ilnya fi'il Madhi Berikutnya Tibak yang Berupa Dua huruf La yukallifawllahu Nafsan Illa Wus'aha Laha Ma Kasabat Wa Alaiha Ma Tasabat Allah Tidak akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya Ia Mendapat Pahala Dari Kebajikan Yang Diusahakannya Dan Ia Mendapat Siksa Dari Kejahatan Yang Dikerjakannya Nah teman-teman Disini ada kata Laha dan Alaiha Laha dan Alaiha Itu Berantonim Ya Dan Keduanya Adalah Berupa Huruf Nah Berarti Disini Ini Merupakan Contoh Tibak Yang Terdiri Dari Dua Huruf Nah Sekarang Berikutnya Yang keempat Ada Tibak Yang mana Komposisinya Itu Campuran Bisa Antara Fiil Dengan Isim Ataupun Yang Lainnya Contohnya Awamangkana Maitan Fa Ahyainah Dan Apakah Orang Yang Sudah Mati Kemudian Dia Kami Hidupkan Nah Kata Maitan Itu Berantonim Dengan Ahyainah Nah Bedanya Kalau Maitan Itu Adalah Isim Sedangkan Ahyainah Adalah Fiil Itu Artinya Campuran Isim Berantonim Dengan Fiil Mari Kita Lanjut Ke Pembahasan Pembagian Tibak Tibak Terbagi Menjadi Dua Macam Ada Tibak Al-Ijab Ada Tibak Assalam Tibak Al-Ijab Pengertiannya Wa Malam Yakhtalifu Fihid Didani Ijaban Wasalaban Tibak Tibak Al-Ijab Ataupun Bisa Diartikan Tibak Fositif Adalah Tibak Yang Kedua Katanya Berlawanan Itu Tidak Berbeda Fositif Dan Negatif Artinya Kalau Fositif Ya Tidak Dahuli Oleh Huruf Nafi Contohnya Kemudian Kedua Semuanya Sama-sama Positif Kemudian Kata Rafa'ah Dan Wado'ah Juga Keduanya Sama-sama Positif Tidak Dihadahuli Oleh Huluf Nafi Nah Yang kedua Ada Tibak Assalam Pengertiannya Tibak Assalam Adalah Tibak Yang kedua Kata Yang Berlawanannya Itu Berbeda Positif Dan Negatif Apabila Kata Yang Berlawan Itu Menggunakan Bentuk Positif Dan Negatif Maka Disebut Tibak Assalam Dalam Hal Ini Tibak Assalam Bisa Terdiri Dari Nafi Dengan Isbat Ataupun Nahi Dengan Amar Contoh Kul Hal Yastawil Lathina Ya'lamuna Walladina La Ya'lamun Nah Disini Ada Kata Ya'lamuna Yang Artina Punya Ilmu Atau Ada Pengetahuan Dengan La Ya'lamun Ada Huruf Nafinya Nah Ya'lamuna Positif Sedangkan La Ya'lamuna Itu Negatif Karena Didahuli Oleh Huruf Nafi Contoh Berikutnya Yastahfuna Minan Nasi Wala Mereka Bersembunyi Dari Manusia Tetapi Mereka Tidak Bersembunyi Dari Allah Ya'lamuna Positif Sedangkan La Ya'lamuna Itu Negatif Karena Didahuli Oleh Huruf Nafi Nah Kalau Berbeda Positif Dan Negatif Itu Termasuknya Tibak Assalam Nah Itulah Teman-teman Uslub Atibak Dalam Pembahasan Ilmu Bandi Dan Juga Ilmu Balaguh Mudah-mudahan Ilmu ini Semakin Membuat kita Semakin Kagum Akan Keindahan Al-Quran Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelulah Pem Untertitel